Halo Sobat InfoKui, kenalin, nama gue Lutfi. Nah, bagi yang belum tau, InfoKui merupakan channel yang akan fokus mengulas hape bekas. Dan disini, gue akan mengulas salah satu merek hape dari Xiaomi keluaran tahun 2019. Bagi kalian penggemar hape besutan Xiaomi, pasti udah gasing lagi sama desain hapenya. Hape yang saya pegang ini merupakan merek Redmi Note 8 Pro, varian 6x64GB. Jika ada yang bertanya, kenapa sih harus memilih merek hape ini? Karena dari spesifikasi dan harganya, pasti wari itu untuk digunakan. Apalagi, merek yang saya pegang ini merupakan hape bekas. Pasti harganya akan jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya. Waktu pertama kali hape ini rilis, tahun 2019, untuk varian 6x64GB dibanderol dengan harga Rp 2.999.000. Jika dibandingkan dengan sekarang, untuk hape bekas dengan varian ini dibanderol dengan Rp 1.900.000. Berbicara mengenai desain hapenya, hape ini memiliki desain yang cukup unik dan terkesan mewah di bagian belakangnya. Lanjut ke spesifikasi. Hape yang saya pegang ini memiliki RAM 6GB dan ROM 64GB. Beran layar Redmi Note 8 Pro ini terbilang besar, yakni 6,53 inch, dan pastinya sudah IPS LCD Full HD+. Terkait chipsetnya, Redmi Note 8 Pro ini menggunakan Mediatek Helio G90T. untuk bermain game saat ini seperti PUBG masih kuat banget di settingan Smooth Extreme. Akan tetapi, hape ini memiliki sedikit kelemahan. Bila mana, bermain game terlalu lama, dikarenakan suhu hape akan meningkat dan hape akan menjadi panas. Kita beralih ke bagian punggung. Redmi Note 8 Pro ini, dibekali 4 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera deep sensor 2MP. Pada bagian layar depan, terdapat kamera selfie 13MP. sampai jumpa, selamat menikmati fitur lain yang ditanamkan pada hape ini memiliki kapasitas baterai 4500 mAh pastinya kuat banget dan memiliki fitur face charging NFC, fingerprint, face unlock dan untuk proteksi layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 coba kalian install deh game satu persatu seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire atau apapun dan cek settingannya bisa sampai mana dan performanya seperti apa simpulkan apakah hape ini masih worth it atau tidak untuk digunakan di tahun 2022 dari sergi harga pun untuk hape bekas Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini masih worth it atau tidak mungkin cukup sekian video review singkat kali ini kalian cukup bantu like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih berkembang lagi see you next time video guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati